. Anggota Komisi 1 DPRD Belu, Theodorus Febi Juang menyebut bahwa literasi digital di zaman saat ini butuh perhatian semua orang, bukan saja dari pemerintah tetapi semua komunitas dan stakeholder yang aktif untuk bagaimana menjalin peran khususnya masyarakat Kabupaten Belu mendapat pemahaman yang cukup. Hal itu dikatakan Juang, saat menjadi narasumber dalam kegiatan webinar literasi digital masyarakat perbatasan yang digelar oleh media Pena Nusantara di bawah PT. ATU Langu Intermedia, Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 lalu secara virtual. Dikatakan politisi PDIP ini bahwa, dalam upaya mensukseskan literasi digital, semua komponen harus berperan antara pemerintah, legislatif, komunitas-komunitas dan media-media. Pendekatan kekeluargaan dan budaya juga sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang literasi digital. Terkait etika dunia digital. Kalau hal-hal lain, menyangkut perkembangan dunia digital, baik dalam dunia bisnis, dunia pertemanan, segala macam, itu hal-hal yang bisa kita pelajari. Tapi etika dalam digital itu menyangkut karakter atau etika moral daripada setiap manusia yang menggunakan media digital, khususnya Facebook, Instagram, dan lain-lain. Itu adalah budaya dari karakter pribadi. Maka yang paling benar adalah kita membentuk karakter beretika dalam menggunakan media sosial, itu harus dari sedini mungkin. Dari angka kita lihat, terbanyak ini kaum milenial dan mulai pembelakaman tersebut apa-apa itu. Di Kabupaten BNU sendiri, itu 21,8 persen. Dari 25 sampai 34 tahun, ada di kisaran angka 11 persen. Dan, ternyata, di Kabupaten BNU, pengguna Facebook atau Instagram, itu paling tinggi adanya di laki-laki, bukan di perempuan. Tapi alainya, dunia Facebook akhir-akhir ini menjadi dinegosi. Jadi, ini kenapa terjadi? Selain juang, ada juga narasumber lain, kepala bidang hubungan media dan sumber daya pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten BNU, Dominikus Mali, Ketua KPID NTT, Frederikus Bau, Akademisi Universitas Musacendana, Apner Raya Midara. Dari Kupang, Tim PNTV melaporkan.